Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hari ini kembali kita boleh menikmati program Hikmat Pagi Bapak Ibu Saudara, saya ada di ruangan toko buku Toko buku GKI Karangsaru Melalui pembacaan-pembacaan, melalui buku-buku yang kita baca Kita akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan Bahkan melalui kita membaca, maka kita bisa mendapatkan kekuatan daripadanya Salah satu kegiatan yang bisa kita kerjakan di tengah pandemi virus COVID-19 ini adalah membaca Biarlah dengan membaca, apalagi membaca firman Tuhan Membaca kebenaran-kebenaran Tuhan akan memampukan kita untuk semakin bersemangat Dan mampu menjalani hari-hari depan kita Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita dan kita menikmati firmannya Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan Kami bersyukur untuk hari-hari kehidupan yang Tuhan beri Meskipun kehidupan yang kami jalani senantiasa penuh dengan tantangan Namun di tengah semuanya itu kami pun mengalami kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Ketika kami mau mengawali pagi ini Tuhan kami akan menikmati kasihmu Kami akan mendengar firmanmu dan mampukan kami untuk menjalani sebagaimana ketetapan-ketetapanmu Berbicara lah Tuhan karena kami siap untuk mendengar Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema kita berbagi itu natur Kita akan membaca dari kisah para rasul pasal 2 ayat 41-47 Namun kita hanya fokus di ayat 45 Kisah para rasul pasal 2 ayat 45 demikian firmannya Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang Sesuai dengan keperluan masing-masing Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara Yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ada banyak dampak Yang dihasilkan dari pandemi virus corona saat ini Baik dampak buruk maupun baik Salah satu dampak baiknya adalah kerelaan untuk berbagi Selama pandemi berlangsung Berbagai pribadi, kelompok, dan instansi Berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan Dengan memberikan bantuan Serta berbagi kepada mereka yang membutuhkan Sebuah kisah populer yang menjelaskan tentang indahnya berbagi adalah Dibayar segelas susu Kisah ini menceritakan kesaksian Dr. Howard Kelly Dalam biografinya yang ditulis oleh Audrey Davis sebagai berikut Di suatu perjalanan menuju ke utara Pensilvania Pada saat musim semi Kelly berhenti di sebuah rumah petani yang kecil Untuk meminum segelas air dingin Seorang gadis kecil membuka pintu ketika Kelly mengetuk rumahnya Namun bukan air yang diberikan Gadis kecil itu malah memberinya segelas susu segar Setelah kunjungan singkat yang ramah itu Kelly pun melanjutkan perjalanannya Beberapa tahun kemudian Gadis kecil itu datang kepadanya untuk melakukan operasi Dan sebelum ia sempat pulang ke rumah Ia merima tagihan operasinya Namun dengan tambahan tulisan tangan Sudah dibayar penuh dengan segelas susu Bapak ibu saudara Kisah dibayar segelas susu Melukiskan bahwa kerelaan berbagi dalam ketulusan Akan membawa kebaikan bahkan kehidupan yang menginspirasi Di tengah dunia yang semakin egois dan individualis Kehidupan berbagi menjadi sebuah tantangan dan harapan yang dinantikan Orang-orang Kristen sejatinya adalah pribadi-pribadi yang beruntung Karena memiliki natur berbagi yang sangat khas Mengapa demikian? Orang-orang Kristen merupakan imitasi Kristus Tiruan dari Tuhan Yesus Yang selalu memberikan dan berbagi kehidupan bagi banyak orang Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Kebenaran berbagi kehidupan Menjadi jelas dan nyata dalam kesaksian cara hidup jemaat Tuhan Yang pertama Kisah para rasul pasal 2 ayat 41-47 Ketika mereka menjadi komunitas murid-murid Kristus Mereka hidup bertekun dan saling berbagi kehidupan Mereka tidak segan-segan untuk menjual harta miliknya Dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing Bagaimana kesaksian hidup kita hari ini? Apakah masih mampu berbagi atau hanya mengamankan diri sendiri? Murid-murid Kristus tidak mungkin berdiam diri karena naturnya berbagi Berbagi bukan beban Melainkan kebiasaan Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih di awal pekan yang baru Kami diberikan semangat Kami diberikan pengajaran dan motivasi Bahwa sesungguhnya kami dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbagi Di tengah situasi pandemi virus corona ini Saatnya bagi kami untuk berbagi Meskipun mungkin kami juga punya kebutuhan Meskipun mungkin kami juga punya beban kehidupan Namun panggilan kami untuk bisa berbagi Membantu orang lain Dan biarlah kehidupan berbagi Menjadi kehidupan yang khas kami miliki Mampukan kami menjalani hari ini bersamamu Dengan semangat Dengan harapan Dan dengan kekuatan yang baru Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Saatnya bagi kita Untuk bisa berbagi Untuk bisa menolong sebanyak mungkin orang Hari ini ketika pandemi virus corona Masih menjadi bahaya dan ancaman kita Mari kita bisa Membantu Meringankan beban orang lain Dan kita saling menopang Bapak ibu saudara Selamat beraktifitas Jangan lupa jaga kesehatan Pakai masker Jaga jarak di tengah kerumunan Dan bersama dengan orang lain Kita tetap menjaga Kebersihan dan kesehatan tubuh kita Kesehatan kita Juga menjadi kesehatan Rekan-rekan kita Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton